Hai teman yang sudah saya bentuk seperti ini tinggal kita nunggu besar sebentar ya untuk roti bageleng kapas nih yang saya harapkan itu ringan sekali nih ya teman-teman kita menunggu secara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan klaras film idinya ada di sini teman-teman kali ini saya ingin membuat bahan roti kering resep atau resep roti kering bagaimana Hai proses pembuatannya dan bikinnya resepnya apa aja di sini saya siapkan Hai susu bubuk gula 100 ini pengembang atau vernipan 2 sendok telur 5 butir dan garam setengah sendok pemakan di sini saya terigu 1 kilo teman-teman terus Bagaimana proses pembuatannya seperti ini teman-teman roti bahan roti bageleng atau sebelum jadi roti kering ya teman-teman ikutin saja proses pembuatannya gula 100 gram teman-teman susu 200 ya teman-teman lalu vernipannya harus dua sendok setengah satu kilo ya teman-teman karena supaya mengembang seperti ini hai 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 lalu garamnya setengah sendok makan seperti ini hai hai semua selamat menikmati ini teman-teman adonannya sudah seperti ini ya ini buat roti kering ya teman-teman atau bagelan yang tadi resep tadi ya terus disini kita timbang teman-teman seperti ini kita timbang 20 gram ya teman-teman supaya bagelannya itu ntar keringan seperti kapas renyah lembut kalau digigit disini saya timbang 20 gram nih teman-teman ya satu kilo coba jadi berapa teman-teman ini saya nimbang bahannya atau nimbang terigunya saya satu kilo teman-teman ya coba jadi berapa roti kering ini jadi berapa kita bungkus ya teman-teman ya teman-teman yang sudah saya buletin tadi timbangan 20 gram coba jadi berapa ya teman-teman ya sudah saya buletin ini untuk roti keringnya roti bagelan seperti ini kita kosong kita bentuk seperti ini ini seperti ini ya teman-teman kecil yang sudah saya bentuk seperti ini tinggal kita nunggu besar sebentar ya untuk roti bagelan kapas nih yang saya harapkan itu ringan sekali nih ya teman-teman tinggal nunggu besar kita ini sudah besar teman-teman kalau roti untuk roti kering ini tidak dipoles teman-teman langsung di oven aja kita masukin ya teman-teman sudah kuding sudah kita bisa angkat ini ya ini teman-teman ya roti bahan roti keringnya ya sudah jadi seperti ini hasilnya ini tadi saya mengadun satu kilo ya teman-teman teman-teman seperti ini sekarang kita diamkan satu malam ya teman-teman baru bisa kita potong supaya kering gitu cuma ini bahan-bahan untuk roti keringnya saja nih ya teman-teman ya besok kita belah lagi kita olesin kering teman-teman teman-teman kita kasih kita teman-teman teman-teman tinggal kita tutup ya teman-teman kita simpan kita kipas biar besoknya kering ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus channel klarasfilm ya teman-teman banyak semangat membuat konten-kontennya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh